assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya disini di channel salam mudah sukses oke di video kali ini saya akan melakukan vlog menunjukkan kombong yang setelah dibersihkan menggunakan sabun sunlight ini pada kombong nomor 3 yaitu kemarin sudah dilakukan pembersihan menggunakan sabun sunlight dan sekarang adalah saya akan menunjukkan hasil dari pembersihan kemarin oke ini dia adalah bambunya yang kemarin yang sudah dibersihkan kembali kuning kembali ini bro jadi sangatlah wakil sekali bila kalian ingin membersihkan kombong kalian setelah media diturunkan kalian siram kemudian kalian bersihkan menggunakan sabun sunlight dengan kain ya dikosok-kosok sampai meling seperti ini nanti hasil jamurnya yang periode selanjutnya insyaallah bagus kembali ya oke bisa kalian tiru juga ini ya ini yang sering saya lakukan setelah setiap habis produksi ini ya setiap habis produksi saya lakukan pembersihan kembali seperti ini dan jangan lupa kalau misalkan kompong kalian di plastiknya itu ada lumut-lumutnya kalian wajib banget membersihkan juga itu ya sampai bersih seperti ini kan ini bersih kembali ini ya yang sebelumnya itu banyak sekali kerak-kerak seperti bekas apa itu rengit yang seperti lalat kecil-kecil itu yang di pojokan itu biasanya hitam-hitam itu ya nempel nah kalian bersihkan menggunakan selet dan sabun dan kain kosok-kosok sampai bersih kembali seperti ini ya ini sangatlah worth it sekali kalian bisa mencobanya di kompong kalian supaya nanti jamurnya pun tumbuhnya bisa bagus ya hasilnya pun memuaskan insyaallah amin nah oke ini kompong ini sekitar 2-3 hari lagi akan melakukan penaikan media ini ya itu media yang sudah di kompos bentar lagi siap masuk gitu ya sekitar 2-3 hari lagi untuk masuk media ke kompong ini di kompong sebelah sana sudah produksi fase kedua dan kompong nomor 2 sebelah sana pinggir sendiri itu sudah memasuki fase sedang memasuki fase pertama mau habis ya nanti mungkin sekitar 2 hari lagi habis dan kompong pertama sudah memasuki tahapan pertumbuhan mungkin sekitar 4 harian lagi insyaallah mulai bisa diketik ya insyaallah amin makasihnya berkah melimpah amin oke dan ini kompong nomor 4 dan itu plastik yang hitamnya jebol ini itu ya teman-teman makanya ini harus diservis kembali besok sebelum dilakukan penaikan media supaya apa supaya nanti saat proses inkubasinya media gak kering dan kompong bisa gelap total itu ya itu yang dicari dalam saat proses inkubasi itu yang diperlukan adalah kelembapan gelap agar miseliumnya bisa tumbuh dengan sebur oke mungkin sekian dulu video vlog kali ini untuk menunjukkan kompong nomor 3 ini ya semoga video yang saya sharing bisa memberikan edukasi ke kalian bisa memberikan manfaat ke kalian dan semoga bisa bermanfaat tentunya oke sampai berjumpa di next video dan salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati